Haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh masa depan kami ada di dalam engkau. Oleh sebab itu Tuhan kami datang kepadamu. Merendahkan hati kami di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Untuk diarahkan dan belajar. Supaya masa depan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami itu. Sungguh-sungguh terjadi bagi setiap kami. Dalam keluarga kami. Dimanapun kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah engkau akan berfirman kepada kami. Arahkan hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan. Tegur kami jika kami salah. Supaya kami ada di dalam jalanmu. Dan kami bisa menikmati semua janji Tuhan dalam kehidupan kami. Segala pujian dan penghormatan kami berikan kepada engkau. Dimanapun sidang jemaatmu berada. Tuhan biar kami mendengarkan secara langsung suaramu. Di dalam roh kami Tuhan. Lebih dari sekedar suara manusia berbicara. Kami tundukkan pikiran kami kepada firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Sudara. Dimanapun Sudara berada. Selamat datang kembali. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam ibadah kita. GSJ Abed Lehem. Pada hari ini 13 Februari. Sudara kita sudah ada di bulan yang kedua. Dan minggu yang kedua. Dan besok adalah hari Valentine's. Yang dirayakan di seluruh dunia. Dan berkenaan dengan itu juga kita. Mau mengingat kembali. Dan mengisi kehidupan kita. Dengan pengalaman-pengalaman. Kasih yang adik kodrati dari Tuhan. Melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau mengingatkan kembali. Bahwa sepanjang tahun 2022 ini. Kita akan sama-sama sebagai Bethlehemers. Menaruh diri kita berkomitmen. Untuk masuk dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Shape. Kristus akan semakin besar dalam kehidupan kita. Melalui setiap proses. Yang kita respon dengan benar. Karena kita belajar firman alam. Nah Bapak Ibu Sudara. Alam kasih Tuhan. Di bulan Februari ini juga. GSJ Bethlehem merayakan bulan komunitas tentunya. Dan melalui mimbar ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Sudara. Mari kita mau memberikan diri kita. Untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dan mengizinkan proses. Besi menajamkan besi. Terjadi. Sehingga karakter Kristus. Akan semakin bertumbuh di dalam kita. Bapak Ibu Sudara yang ada di dalam life group. Dan sedang mengalami proses-proses. Proses yang memanaskan. Proses-proses yang bikin enggak betah. Saya mau katakan bahwa mari kita tetap tinggal. Di dalam kasih karunia Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Kristus. Pribadinya. Karakternya. Itu akan semakin hari semakin terbentuk. Di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami perubahan hidup. Yang semakin hari. Semakin serupa dengan Kristus. Dan kita juga akan mengalami perubahan peran. Yang tadinya Sudara hanya seorang siker. Yang mencari kebenaran. Mencari pengajaran. Tapi Sudara menjadi orang-orang yang tertanam dalam gereja lokal. Yang tadinya Sudara mungkin hanya bayi rohani. Dikasih makan terus. Dikasih makan terus. Tapi Sudara mengalami perubahan peran. Menjadi orang tua rohani. Yang tadinya Sudara mungkin hanya sebegitu anggota gereja biasa. Yang datang dan pergi setiap hari minggu. Tapi Sudara mulai terlibat di dalam pelayanan. Sudara mulai masuk menjadi pasukan-pasukan kerajaan sorga. Untuk bisa menuai di akhir zaman ini. Yang tadinya Sudara mungkin cuma penonton di gereja. Tapi Sudara mulai menjadi pemain-pemain yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi doa kami buat seluruh sidang Jumat Allah. Yang ada di Bethlehem Bapak Ibu Sudara. Nah berkenaan dengan bulan komunitas. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak Sudara. Untuk mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Dari keluarga Bapak dan Ibu Erwin Tarigan. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagaimana mereka bertumbuh dan diberkati ketika bergabung bersama-sama di dalam life group. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bethlehemers. Perkenalkan saya Karlin dan ini suami saya. Saya Erwin. Dan kami tergabung dalam life group New Reborn yang dibentuk oleh Pastor Joy sejak dua tahun yang lalu. Puji Tuhan dengan kemajuan teknologi tidak menghalangi kami untuk terus bergabung di dalam komunitas. Pada awalnya life group kami ini hanya terdiri dari empat orang. Puji Tuhan semakin berkembang sehingga sekarang kami sudah terdiri dari 15 orang. Dan anggota life group kami ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jakarta, Pogor, Sukabumi. Bahkan ada teman kami yang di Amerika. Tentunya kami sangat senang dan bersyukur. Di saat semuanya serba dibatasi. Kami bisa tetap terus bersukutu, memuji, dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jarak jauh namun tidak jauh. Life group bagi kami adalah tempat di mana kami belajar tentang kehidupan. Life group bagi kami adalah komunitas di mana kami saling menghargai, mengasih Tuhan Allah kami dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan mengasih manusia seperti diri sendiri secara langsung. Dan kami tidak bisa merekayasa. Hidup selaras dengan sang empunya kehidupan. Itulah pengertian kami tentang pengenalan akan Tuhan sampai saat ini. Gereja kita memiliki nilai dan standar kehidupan rohani yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas keluarga kita serta kehidupan yang ada di dalamnya. Tuhan kita bukan Allah yang curang. Dia tahu persis apa yang harus diberikan kepada kita yang setia dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari bergabunglah di dalam life group agar kita dapat mengalami perubahan hidup dan perubahan peran serta berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya yakin kesaksian tadi cukup mendorong kita untuk menjadi haus, untuk pengen merasakan juga apa yang dirasakan oleh keluarga Bapak dan Ibu Tarigan tadi. Nah baik Bapak ibu saudara, kita akan masuk kepada firman Tuhan pada minggu ini. Kita masih dalam tema honor dalam bulan Februari. Kita mau membangun budaya hormat. Bukan saja di dalam gereja kita, tetapi di dalam rumah dimanapun komunitas kita berada, saudara-saudara. Karena kita rindu dengan tema ini, jemaat Tuhan akan menjadi orang-orang yang terhormat, dihormati oleh Allah dan juga manusia. Nah secara khusus pada minggu ini, saya ingin mengajak saudara belajar bersama-sama. Saya juga belajar mengambil tema Hormati Semua Orang. Honor. Kita mau belajar menghormati semua orang. Dari firman Tuhan yang terambil 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Nah Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak bagian di dalam firman Allah yang mengajarkan bagaimana budaya hormat itu harus ada dalam umat Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang spektakuler, yang Tuhan masukkan di dalam situ, makanya perintahnya kepada kita pada kesempatan ini adalah hormati orang lain. Bapak ibu saudara dalam Alkitab, kata Yunani untuk kata hormat itu disebut dengan Timaoh. Disebut 21 kali dalam perjanjian baru dan itu terdapat dalam 16 ayat. Artinya ada satu ayat yang muncul dua kali Bapak ibu saudara. Persis seperti yang ada di dalam 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-17. Nah saudaraku secara harfiah, Timaoh ini berarti memberikan nilai yang tinggi pada sesuatu atau seseorang. Artinya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati semua orang, dia sedang berkata, tetapkan nilai yang tinggi pada semua orang. Pada semua orang. Dan itu terlihat dari sikap kita, itu terlihat dari cara kita manggil orang, itu terlihat dari cara kita memberikan instruksi, itu terlihat dari bahasa tubuh kita, perkataan kita, perlakuan kita, Tuhan mau supaya kita menaruh nilai yang tinggi terhadap setiap orang. Saudara-saudaraku Rasul Petrus menuliskan pesan ini ditujukan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu yang tersebar di beberapa daerah, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania disebutkan di dalam pasalnya yang pertama. Nah saudara orang-orang Kristen yang tersebar ini, mereka hidup di dalam lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, apalagi percaya kepada Yesus. Ya saudara-saudara, dan mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami anianya, ya saudara kita perlu tahu bahwa konteks budaya di awal-awal bahwa budaya dan agama itu sangat dekat sekali, bapak-bapak saudara. Jadi apa yang diatur di dalam agama itu harus diikutin. Itu menjadi budaya yang kental, bahkan politik juga masuk ke sana, saudara-saudara. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu mengalami ketidakadilan, mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka dicemo'o, mereka didiskriminasi, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka selayaknya seorang warga negara, saudara-saudara. Bukankah ini sound familiar untuk beberapa di antara kita ya. Ada begitu banyak tekanan yang terjadi, saudara-saudara. Nah dalam konteks inilah, Petrus dalam urapan ilahi menyampaikan pesan kepada orang percaya. Hormati semua orang, saudara-saudara. Semua orang. Dan hari ini firman ini datang buat kita. Hormati semua orang. Tanpa terkecuali. Selama itu orang, dia layak menerima penghormatan dari kita. Selama dia manusia, dia layak menerima penghormatan dari kita. Baik yang baik, maupun yang jahat, bapak saudara yang kasih di dalam Tuhan. Orang yang kita ketemu di jalan. Orang yang kita ketemu di rumah. Mungkin yang bawel menurut kita. Mungkin yang cerewet menurut kita. Mungkin yang galak menurut kita. Mungkin yang menurut kita itu dia suka main perempuan. Dia hidup dalam dosa. Mungkin dia adalah orang yang suka bikin masalah di sekolah. Nggak bikin PR. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Suka mencuri. Suka tidak hormat sama orang tua. Tapi dia ada di rumah kita. Dia termasuk orang yang harus dihormati. Saudara-saudara. Mungkin dia ada di tempat kerja kita. Yang kalau ngasih tugas, nggak kira-kira. Yang suka neken orang. Yang nggak pernah bilang thank you. Yang mungkin nggak terlalu pinter dibandingkan diri kita. Mungkin dia tidak terlalu berpengalaman dibandingkan diri saudara dan saya. Nggak tahu berterima kasih. Kalau dia adalah orang, dia layak untuk dihormati. Itu kata firman Tuhan, saudara. Saudara, kita perlu mengerti bahwa dasar menghormati orang, itu minimal ada dua. Yang pertama, kita semua diciptakan dalam rupa dan gambar alam. Dikatakan kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia, humankind, mankind dalam terjemahannya. Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, saudara-saudara. Jadi, setiap orang, dia jelek, dia jahat, dia berzinah, dia berbuat segala macam yang membuat kita nggak layak untuk dihormati. Itu ada gambar dan rupa Allah yang ditaruh di dalam diri dia, saudara-saudara. Ketika Allah menciptakannya dalam rupa dan gambar Tuhan. Makanya orang yang paling hina sekalipun di pandangan kita, saudara-saudara, firman Allah melarang kita untuk menghinanya. Orang yang paling lemah di dalam kehidupan kita yang kita pernah temui, firman Allah melarang kita untuk memandangnya, menghinanya. Kenapa? Karena sama dengan menghina penciptanya, itu kata kitab Amsal. Barang siapa yang menghina orang yang lemah sama dengan menghina penciptanya. Tuhan begitu menghargai menghargai ciptaannya. Lah kalau Tuhan menghargai ciptaannya, kenapa kita sebagai umat Tuhan tidak menghargainya? Padahal kita sama-sama ciptaan Allah, saudara-saudara. Nah dasar menghormati orang yang kedua, oleh sebab dasar yang pertamalah, maka setiap orang berharga bagi Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dengan kematian yang paling hina, kematian yang sangat mengerikan, kematian yang begitu berat, Bapak-Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu firman Allah katakan dia mati untuk semua orang. Yang jahat maupun yang baik, yang hina maupun yang mulia, yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, yang berpengalaman maupun yang tidak berpengalaman. Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dia katakan dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bagian pertama daripada ayat tersebut. Kristus telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak-Ibu saudara kabar gembira Injil Kerajaan Sorga tentang keselamatan di dalam Tuhan, itu untung semua orang. Tidak ada pilih kasih saudara-saudara. Oleh sebab itu kita adalah representasinya Tuhan di dalam dunia ini. That is why culture of honor is important. Itulah sebabnya kenapa hormat itu sangat penting dalam kerajaan Allah. Budaya hormat itu, saudara-saudara. Karena dalam hormat, saudara-saudara, membuka pintu bagi kuasa anugerah Allah bekerja secara supranatural dalam sebuah kondisi ataupun keadaan. Ini yang menjadi poin perenungan kita pada kesempatan ini. Kenapa sih saya mesti menghormati semua orang? Karena hormat membuka pintu bagi kuasa anugerah Allah bekerja secara supranatural. Yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa diarahkan, tapi dia turun begitu saja, dia dinyatakan begitu saja dalam sebuah keadaan, saudara-saudara. Kita mundur sedikit dari apa yang Petrus tuliskan ke ayatnya yang ke-12. Satu Petrus fasalnya yang ke-3 tadi, kita baca 17, sekarang kita mundur ke-12. Di situ, karena ini merupakan satu rangkaian yang dituliskan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Kalau saudara perhatikan terjemahan-terjemahan yang lain itu dia katakan cara hidup yang terhormat. Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara, ada hari visitasinya Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam kelas di mana kita belajar, dalam lingkungan di mana berada. Ada hari visitasinya Tuhan. Dan Tuhan mau ketika kita hidup dengan hormat, ketika kita memberikan hormat, disitulah kuasa supranatural Allah akan turun dan menjama setiap orang yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Jadi Bapak-Ibu saudara, kalau kita perhatikan dalam konteks satu Petrus ini, menghormati orang-orang, perintah yang disampaikan melalui Petrus kepada orang-orang Kristen, itu bukan karena perbuatan mereka. Karena ada banyak perbuatan yang tidak layak untuk dihormati, saudara-saudara. Tapi kita perlu mengerti, kenapa firman Allah memerintahkan kita untuk menghormati semua orang, karena ada maksud Tuhan yang lebih besar, yaitu supaya setiap orang datang kepada Yesus, dan percaya kepadanya, bertobat dari tingkah lakunya, karena hari fiti yang dimana Tuhan berkunjung kepada mereka, dimana Tuhan menyatakan diri mereka. Jadi kuasa-kuasa supranatural ilahi, kasih dan adugra Tuhan itu, dilepaskan ketika hormat diberikan. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Kita belajar dari teladan Kristus yang sangat sempurna, dia adalah teladan ultimate model kita. Yesus menaruh nilai yang tinggi terhadap semua orang. Dia menghargai anak-anak yang datang kepadanya. Dia menghargai sakius yang dibenci orang, dan tidak layak untuk dihormati karena meres orang lain. Dia menghargai bahkan wanita Samaria yang hidup di dalam kehidupan, yang secara masyarakat pada masa itu sangat hina, dan sangat tidak pantas untuk dihormati, saudara-saudara. Yesus tidak merasa jijik ketika berpapasan dengan dia. Yesus tidak merasa bahwa, oh kamu itu tidak layak untuk bicara dengan saya. Saya ini adalah raja di atas segala raja. Saya ini adalah pemilik langit dan bumi. Saya ini adalah datang dari surga, dan semua predikatnya dia taruh, sehingga dia jaga jarak dengan wanita Samaria itu. Tidak, Yesus tidak lakukan itu. Yesus begitu menghormati dia, bicara dengan hormat, saudara. Kita bisa baca percakapan-percakapan Yesus dengan orang-orang ini sangat luar biasa. Yesus juga belajar untuk memberikan contoh kepada kita, bagaimana dia menghadapi penguasa-penguasa ketika kepadanya dituduhkan segala sesuatu yang tidak benar. Yesus bicara dengan penuh hormat, saudara-saudara. Ketika menghadapi tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, ia melepaskan perkataan-perkataan dengan hormat. Saudara-saudaraku, ada satu kisah yang sangat menarik perhatian, dan ini yang akan mungkin mempertegas poin yang tadi saya sampaikan, bahwa hormat itu melepaskan kuasa anugerah Tuhan atas sebuah keadaan di mana hormat itu diberikan, saudara-saudara. Wanita berzinah yang dibawa kepada Yesus, dicatat dalam Yohanes 8, ayat 3-11. Maka alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Dalam ayatnya yang ketiga, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, rabih perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayatnya yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sampai hari ini enggak ada yang tahu apa yang dituliskan di situ. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, Dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah saudara-saudara, wanita itu tahu kesalahannya itu fatal banget. Matang gue ketahuan ini. Aku tuh layak untuk dihukum, aku tuh layak untuk terima lemparan batu di depan publik, di depan umum. Sudah perhatikan bahwa fakta, bahwa dia kedapatan berzinak, itu sangat memberatkan jiwanya. Menambah rasa malu, dan sekaligus rasa takut, akan hukuman yang akan diterimanya. Sementara para pendakwa yang ada di situ, yes, ini baru benar, harus dihukum mati. Begitu yakin, karena mereka rasa didukung oleh hukum Allah, saudara-saudara. Dan kematian detik-detiknya tuh semakin dekat, menghampiri wanita ini. Tetapi Yesus, sang pememberi anugerah itu, menghormati wanita ini dalam perkataan-perkataannya. Dan akhirnya atmosfer surga, atmosfer kasih karunia Allah, yang dasyat turun dalam keadaan itu. Dan itu benar-benar melucuti senjata para pendakwa. Saudara-saudaraku, Yesus, ya tidak membenarkan tentunya perbuatan wanita ini. Tetapi dia menghargainya, sebagai seorang yang perlu kasih karunia Allah, dan butuh untuk diselamatkan, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Lihat nanda bicaranya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, saudara-saudara. Itu kata-kata yang sangat luar biasa, Bapak-saudara. Saudara, tahukah kita bahwa saat itu, enggak perlu penginjil yang besar untuk menginjili wanita itu. Otomatis dia menerima kasih karunia Allah, karena ada atmosfer supranatural. Kasih karunia Allah yang hebat itu, nyata di tengah-tengah keadaan seperti itu. Honor create supranatural environment of grace. Kasih karunia. Ketika hormat dilepaskan, kekuatan anugerah Allah turun dan bekerja. Ini berarti, Bapak-saudara, jika kita menolak memberi hormat, kita menutup pintu kepada kasih karunia Allah. Kita menutup pintu kepada pekerjaan supranatural Allah, yang sangat hebat, yang akan terjadi di dalam kita. Itu seperti invasi sorga di bumi, Bapak-saudara yang kasih dalam Tuhan. Atmosfer kasih karunia Allah yang sangat hebat. Jadi, Bapak-saudara, pesan kepada orang tua. Ajarkan rasa hormat juga kepada anak-anak. Karena ini adalah pintu bagi mereka untuk mengalami supranatural Tuhan. Saudara, pelajaran penting dari apa yang Yesus lakukan. Bagi Yesus, dalam konteks memberi hormatnya, bagi Yesus, pengalaman wanita berdosa tentang kasih dan anugerah Tuhan yang ilahi dan supranatural ini, jauh lebih penting daripada mempertahankan statusnya sebagai pemilik sorga. Mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, bahwa gak pantas saya hormati. Saya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Saya pribadi yang sempurna, yang kayak begini, gak pantas ini mah, gak pantas untuk dihargai dan dihormati. No, Yesus mengerti dan dia sedang memberikan teladan bagi kita. Eh, kita harus mengosongkan diri kita karena itu keputusan Yesus, saudara. Bisa saja Yesus menahan rasa hormat karena berpikir wanita itu tidak layak. Karena dia adalah manusia tanpa dosa. Dia pemilik sorga. Tetapi ini keputusan Yesus. Aku harus mengosongkan diri supaya wanita ini mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Saudara, jangan anggap remeh hormat yang kita berikan kepada orang lain. Hormat kepada otoritas, kepada pemerintah, kepada pemimpin rohani dalam bulan live ini, saudara-saudara. Jangan anggap remeh ketika kita menghormati pembimim-pembimim rohani ketua-ketua live, saudara. Ada pintu pekerjaan supranatural yang sedang turut dibukakan ketika rasa hormat itu kita berikan, saudara. Anak-anak kepada orang tua jangan anggap remeh. Istri kepada suami, wow, apalagi. Amsal mengatakan dalam fasal 31 ada begitu banyak ayat, saudara-saudara. 23 mengatakan suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama dengan para tua-tua negeri, saudara bayangkan. Kalau istri menghormati suami, suami dihormati oleh orang banyak. Itu kuncinya, saudara. Suami yang menghormati itu, wow, ini lebih seru lagi. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi jangan marah kepada Tuhan merasa doa saya yang gak dijawab, coba periksa. Saya hormat gak sama istri saya? Saya hargai gak istri saya? Wah, saudara-saudara, ada pekerjaan supranatural yang besar yang sedang menantikan kita dan saya excited dengan ini, saudara. Luar biasa. Dan kita harus mengosongkan diri. Kita harus berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk ada di dalam nilai respect dan honor yang kita bisa berikan kepada semua orang, saudara-saudara. Saya ingat, bapak-saudara, beberapa waktu yang lalu ketika ada perayaan sincia, saudara. Wah, ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Malam sincia setelah makan sama-sama, ada keluarga yang datang dari kampung, ada adik saya, ada ipar saya, ada papa saya. Kami kumpul di rumah saya dan kami makan malam bersama. Terus setelah itu saya bikin sedikit permainan untuk anak-anak. Ipar saya juga bikin permainan. Jadi rame ya, karena ponakan cuma empat tahun ini kita tidak bisa berkunjung kemana-mana. Dan setelah itu selesai, bapak-saudara, saya ngajak semua untuk berkumpul. Dan saya memulai ini. Saya bilang sama papa saya, saya minta maaf kalau sepanjang tahun ini ada perkataan saya yang melukai papa. Ada sikap saya yang membuat papa merasa sangat tidak dihormati. Saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam. Saudara tahu apa yang terjadi? Ponakan-ponakan saya lain mulai-mulai. Mereka mulai minta maaf sama orang tuanya, mulai minta maaf sama akongnya, adik-adik saya mulai minta maaf sama papa saya. Wah, suasana begitu luar biasa. Dan keadaan supranatural itulah yang akan memberkati keluarga kita. Itu satu insight yang sangat luar biasa. Yang saya rasa, saya rasakan itu Tuhan mau kita alami suasana sorga di dalam rumah kita. Ketika hormat itu diberikan, saudara. Dan saya menjajaki beberapa pendapat dari berbagai pihak, saudara-saudara. Saya ingin bacakan untuk saudara dalam waktu yang singkat ini, ya saudara. Apa yang terjadi jika ayah dihormati? Saya baca cepat saja. Ada rasa syukur yang membangkitkan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi istri dan anak-anak. Ada rasa tentram dan harapan dan rasa percaya diri. Ada rasa senang dan sangat bahagia dari ayah. Ada semangat yang lebih besar untuk membangun hubungan dalam keluarga. Ayahnya tambah sehat. Keluarga jadi lebih harmonis. Ayah jadi idola pertumbuhan jiwa anak-anak. Jadi sangat bagus. Rumah tangga akan lebih tertib. Ini menurut para ayah, saudara-saudara. Kalau ayah dihormati dia mendapatkan full otorite dan berfungsi sebagai suami dan ayah. Ada kebanggaan. Ada kasih bapak yang mengalir lewat hidupnya bagi keluarganya. Ada keterbukaan dan apresiasi. Ido-ido yang baru, yang cemerlang. Ada keberadaan ayah yang dirasakan ada atmosfer kebersamaan. Kebersamaan ini datang dari sekitar 5-6 orang ayah yang saya mintain pendapatnya. Ada juga apa yang terjadi dengan jika mama dihormati di dalam rumah. Ada yang bilang begini, saudara. Ada rasa bahagia. Semua berjalan dengan baik dan menyenangkan. Ada kerukunan, kehangatan, kenyamanan. Kalau mama happy katanya, di bumi seperti di sorgadeh katanya gitu ya. Penuh kasih di dalam keluarga, jadi home. Ada yang bilang hati bapak itu sama dengan hati ibu. Ibu bisa tegas, sekaligus bisa sayang. Jadi kalau hati ibu terluka, pasti di rumah akan kacau deh katanya seperti itu. Ada damai surga yang tercurah. Ada sukacita, makan jadi terjamin. Aman dunia persilatan. Rupanya walaupun ada persilatan di rumah, tapi aman kalau mama dihormati di situ. Rumah diberkati Tuhan, semangat, teratur. Anggota keluarga semakin harmonis, anak-anak akan lanjut umur. Janji Tuhan. Baik dalam keadaannya menikmati berkat Tuhan. Doa suami tidak terhalang. Wow ini ibu yang sangat rohani tentunya ya. Dia tahu firman Allah luar biasa. Nah saya tanya, bagaimana kalau anak dihormati di rumah? Jika anak dihormati di rumah, anak-anak bilang gambar diri mereka benar. Bisa menghormati orang tua dan orang lain. Menjadi orang baik, sopan dan beretika. Dengar-dengaran dan taat. Bertanggung jawab, bersikap manis dan betah di rumah. Senang, lebih bijak dalam bertindak. Terbuka dan berani mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Jadi lebih kreatif. Rasa mempunyai keluarga yang utuh dan solid. Secure. Tidak mencari penghargaan di luar. Berdampak tahu bahwa dia tidak hanya berharga di mata Tuhan. Tetapi juga di mata manusia. Jadi anak yang tidak gampangan. Sikap saling menghormati lebih terlihat. Bersikap empati kepada orang tua. Satu lagi sudah saudara. Apa yang terjadi kalau guru-guru dihormati di sekolah? Ini kata guru-guru. Kreativitas dan produktivitas guru meningkat. Kegaiharahan dalam kelas. Kelas jadi ditunggu-tunggu. Percaya diri guru meningkat karena merasa tidak sia-sia. Guru tambah bersemangat. Suasana jadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Perhatian kepada anak murid semakin besar. Akan mendukung keberhasilan anak-anak di masa depan. Kalau murid-murid belajar menghormati guru. Ilmu akan terserap. Pelajaran lebih mudah diterima. Jiwa menjadi hangat. Sudah ada begitu banyak yang kita bisa cari tahu. Apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Kalau hormat itu dinyatakan dan diberikan pada tempatnya. Dimanapun kita berada. Oleh sebab itu sudara pertanyaan saya pada kesempatan ini. Berapa banyak yang dirindu. Lingkungan kita dipenuhi dengan supranatural. Anugerah Allah yang hebat. Invasi sorga ke dalam bumi. Dimanapun kita berada. Sudaraku tidak ada yang sempurna. Mamamu tidak sempurna. Papamu memang tidak sempurna. Tetapi ketika engkau menghormatinya. Kesempurnaan itu akan bekerja. Dan bekerja. Dan bekerja. Menyempurnakan hidup mereka. Semakin hari. Semakin dekat dengan janji Tuhan. Sedara Roma 12 ayat 10 berkata. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului. Dalam memberi hormat. Saya ingin mengajak Bapak-Ibu saudara. Siapa yang pada kesempatan ini berkata. Saya mau pekerjaan supranatural adikodrati itu. Anugerah Tuhan itu. Hadir dalam keluarga saya. Hadir dalam studi. Studi saya. Lingkungan saya. Life group saya. Mari kita mau berkomitmen pada kesempatan ini. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara mau berkomitmen untuk membangun nilai ini. Membangun budaya ini. Untuk memberi hormat kepada semua orang. Maka kita akan melihat bagaimana sorga ada di dalam dunia kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada pada kesempatan ini. Kami mau meletakkan diri kami. Di dalam firman alam. Kami mau masukkan komitmen kami. Kepada apa yang Tuhan arahkan kami pada kesempatan ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan melihat banyak orang mengalami kasih karunia Allah yang besar. Oleh pekerjaan supranatural yang Tuhan nyatakan. Tolong kami Tuhan untuk setiap saat bisa mengingat bahwa setiap orang berharga di hadapanmu. Setiap orang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan kami perlu belajar setiap hari untuk mengosongkan diri kami. Memberi hormat kami kepada orang tua kami. Kepada guru-guru kami yang ada di sekolah. Walaupun kelasnya Zoom. Tapi kami mau tetap menghormati kehadiran mereka. Tuhan kami juga mau menghormati suami yang ada di rumah. Istri yang ada di rumah. Oh Tuhan kakak beradik. Siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami mau Bapak pada kesempatan ini. Pegang tangan kami ya Tuhan. Mampukan kami. Kami mau melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan. Atas otoritas firman Allah. Kami mau lepaskan kuasa Tuhan. Untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Menolong kami. Menerobosi roh kami. Mengarahkan kami kepada kebenaran Allah. Yang kami akan lakukan setiap hari. Dan kami akan terus belajar ya Tuhan. Belajar setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.